Jadi curhat dan klarifikasi itu dua per tiga yang lebih tepat disampaikan sebetulnya menurut saya dalam forum Don't Stop Media dengan Presiden atau kompo-kompo Presiden dengan Media. Nah baru sepertiga terakhirnya, baru kita dengar pidato tentang apa saja PCPC, tujuan yang tidak dicapai oleh pemerintah saat ini setidaknya dalam satu tahun ke depan. Dan misinya pun sebetulnya yang pidato itu sudah terlalu sering kita dengar, itu pentingnya memanfaatkan bonus demokrati yang kita alami saat ini sehingga kita keluar dari masyarakat atau negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan maju. Nah peluang inilah yang harus dilanjutkan oleh kepemimpinan masa mendatang, siapapun mungkin yang berpilih. Jadi itulah materi umumnya, dua per tiga adalah materi untuk doorstop menurut saya, sepertiganya baru pidato. Artinya sebenarnya apa yang disampaikan Jokowi, kalau Bang Reh sampai menyebut itu materi untuk doorstop, artinya mungkin bisa kita katakan kurang tepat juga disampaikan di forum, penegaraan menyambut. Tentu kan saya sudah pagi, ya kan kalau doorstop ya dibicarakan ya sambil minum-minum kopi ya atau apa, mieteh gitu, itu bukan materi yang layak disampaikan dalam pidato kenegaraan seperti 17 Agustus itu gitu loh. Di depan sidang umum MPR ya, itu kan sidang umum apa namanya itu, boleh disebut salah satu sidang tertinggi di republik ini gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!